Gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device. Untuk mengatasi sakit pinggang, Dr. Q memiliki 5 teknologi dalam satu alat. Intelligent Dynamic Traction, meregangkan tulang belakang secara bertahap, sehingga dapat mengembalikan bantalan sendi tulang belakang yang menjepit syaraf. Infrared Heating, bermanfaat merelaksasi otot sehingga efektif mengurangi rasa nyeri di pinggang. Vibration Massage, 3000 getaran per menit, dapat melenturkan otot tulang belakang yang mengalami kekakuan. Dilengkapi 5 medical magnet, bermanfaat mengurangi peradangan pada proses penyembuhan nyeri pinggang. Hadir dengan teknologi Enmes Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat memperkuat otot untuk mencegah nyeri pinggang berulang. 5 teknologi dalam satu alat, efektif membantu mengatasi sakit pinggang dan syaraf terjepit. Hubungi call center kami sekarang juga. Gunakan Dr. Qlumbar Traction Device. Ikuti petunjuk pemakaian. Hai saudara, ketemu lagi bareng kami berdua. Saya Coki Sitohang. Dan Amanda Hach disini di... Di Bincang Etalase. Smart Shopping. Happy life! Ah hai. Saudara pernah ngalamin sakit pinggang yang sulit tertahankan, apalagi contohnya nih ya, salah gendong anak. Bukan gendong anak orang lain, bukan. Maksudnya keliru gitu cara gendong. Benar, benar, benar. Ini sering banget dialami oleh ibu rumah tangga, bapak rumah tangga juga, ya Coki ya. Posisinya liat. Posisinya cuma di tumpuan satu tumpu aja, di sisi sebelah kiri. Dan ini udah berjam-jam, dan bertahun-tahun, terus sakit pinggangnya gak tertahankan. Kamu pernah kan ngalamin itu? Saya untungnya enggak. Oh syukurlah. Itu karena posturnya tepat. Oke, there you go. Tapi banyak alasan lain kok, bukan cuma gendong anak aja. Misalnya lagi angkat galon kah, beban tertentu, dan sakit pinggangnya gak tertahankan. Betul, karena aktivitas sehari-hari yang kita lakukan menyebabkan sakit pinggang yang sakitnya tuh luar biasa loh, Coki. Benar, benar. Kita bahas aja lebih dalam ya. Yuk. Bersama dengan Mas Aldi dan juga Mas Boy. Aldi Tahir. Boy ke Dianu. Mas-mas semuanya. Emang biasanya kalau gendong, itu posisinya gimana, Aldi? Kan anakku tiga-tiga ini masih termasuk anak kecil ya. Yang pertama umur 7 tahun. Yang kedua 5 tahun. Yang ketiga setahun 9 bulan. Nah ini mereka rebut tadi minta di gendong nih. Kan gak mungkin tiga-tiganya. Nah karena yang paling sering itu yang cowok. Ya, gendalino. Kalau ke mall tuh, papa capek, gendong. Nah, yang anak-anak kecil tuh kan bisa kadang-kadang pindah ke sini, ke sini, ke belakang. Bahkan kadang-kadang di leher kan minta posisi yang berbeda gitu. Jadi, ya pas pulang tuh mau tidur, pinggang sakit. Ya, jadi yang punya keluhan sakit pinggang sekarang adalah Aldi. Jadi kebanyakan mengalami seperti ini. Jadi bukan cuma Aldi, tapi juga saudara di rumah. Jadi semua orang pada umumnya seringkali diposisikan salah dalam menggendong anak, salah dalam posisi. Karena kita juga gak bisa kalau menggendong anak, oh ingat, harus posisinya begini. Gak bisa juga. Jadi ya gendong, ya gendong aja. Nah, itulah yang seringkali mengakibatkan akhirnya kita timbul yang namanya sakit pinggang. Betul. Mas Aldi pengen tahu, kalau lagi sakit pinggangnya tambuh gitu ya, apakah setelah menggendong atau beberapa saat setelah anak ditaruh, itu sampai sejauh apa sakit? Parah, bro. Bahkan kadang-kadang sampai tiga hari loh. Jadi itu dari pinggang sampai ke paha juga, karena kan nyut-nyutan. Kebayang. Aku bilang istriku, sayang ini sakit banget nih. dan mengganggu mau syuting. Jadi ya keganggu, mau nyanyi juga kan keganggu. Akhirnya istriku tuh, ya dia bingung juga mesti ngapain gitu. Ketika sudah sakit pinggang gak teratasi, syuting keganggu, nyanyi, manggung. Buat orang yang manggung seperti kita. Emang bisa kamu syuting kayak gini? Terus sambil nyeri, nahan nyeri, satu lagi mikir dan ngomong. Pernah Bang Coki, jadi aku lagi syuting, itu lagi sakit banget. Sedangkan syuting gak mungkin ditunda, karena udah kontrak, schedule udah ditetapkan gitu ya. Aku nahan. Nahan banget. posisinya adalah Mas Aldi saat itu lagi sakit banget, tapi tetap memaksakan diri beraktifitas. Akibatnya apa? Resikonya makin parah nanti. Yang tadinya mungkin hanya lukanya di daerah apa, kerusakannya di daerah otot-otot, yang bisa menjalan kemana-mana. Kita juga harus berpikir bahwa jangan menganggap remeh sakit pinggang. Itu yang harus diwaspadai. Yang kedua, sakit pinggang bisa mengenai dari mulai anak-anak sampai kepada orang dewasa, sampai kepada yang kakek-kakek juga. Jadi Mas Boy, solusinya kalau udah begini, kayak apa itu? Nah, jadi yang namanya otot itu, ya pertama, harus dihangatkan. Tapi tentu dengan dosis yang tepat ya, kedua direlaksasi. Baru kalau sudah relaksasi, harus diregangkan. Dan setelah diregangkan, dikuatkan kembali, biar bisa lagi beraktifitas seperti semula. Oke, saudara. Jadi kita ada solusinya untuk Altita Hair di sini dan pastinya Anda. Jadi langsung aja kita ke etalas. Oke, saudara. Jadi ini dia solusinya, Coki. Inilah Dr. Q Lumbar Traction Device. Jadi ini merupakan alat yang canggih sebenarnya. Karena lima teknologi langsung ada dalam satu alat. Yang pertama adalah Infrared Heating. Teknologi Infrared Heating ini fungsinya menghangatkan jaringan otot Anda hingga kelepisahan jaringan otot terdalam. Kedua, teknologi Fibrosion Massage. Fibrosion Massage ini fungsinya juga untuk menggetarkan otot-otot kita yang kaku dan keram agar jauh lebih rileks dan relaksasi ini jadi lebih optimal. Yang ketiga, teknologi Five Medical Magnet. Five Medical Magnet ini berfungsi untuk melancarkan aliran darah di area pinggang kita. Yang keempat, tidak kalah penting dan sangat penting sebenarnya ini adalah Dynamic Traction. Dynamic Traction ini untuk meregangkan tulang belakang kita agar mengurangi tekanan pada bantalan. Dan teknologi yang kelima adalah NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. NMES ini berfungsi untuk menguatkan otot-otot kita agar apa? Agar terhindar dari syaraf terjepit berulang dan juga sakit pinggang berulang. Begitu, Coki. Cocok sekali penjelasannya. Kasih harapan banget buat kita semua ya. Jadi, sekarang waktunya kami ingin kasih kesempatan buat Mas Aldi. Kita cobain alat ini. Yuk, ke sini. Saudara Aldi sekarang sudah di posisi yang tepat di atas Dr. Q. Lumbat Traction Device. Kita langsung saja menyalahkan dulu unitnya. Ya. Aktifkan heatingnya dulu lalu aktifkan vibrationnya di sini. Jadi, kita selesaikan dulu akan masalahnya ototnya yang kaku dan keram. Ini far infrarednya hangatkan benar-benar sampai meresap ke jaringan otot terdalam ya. Lalu kemudian vibration massage-nya ini juga terdiri dari 3 level dan kekuatannya hingga 3000 RPM. 5 medical magnet juga ada di sini. Kenapa 5? Karena ini memang sesuai dengan 5 tulang lumbar kita. Ada 5 ya. Ada 5 tulang lumbar. Ini fungsinya untuk melancarkan aliran darah dan yang pasti untuk mengurangi peradangan. Kalau yang sakit nyeri pinggang biasanya pasti karena sudah ada peradangan. Dan kalau peradangan sudah hilang, itu artinya memang sirkulasi darah kamu di situ sudah lancar. Sudah lancar. Aktifitas kita kan sehari-hari juga sudah mengakibatkan kondisi kaku. Kombinasi ketiga teknologi ini saudara bisa menyelesaikan masalah pada otot kita. Jadi nyerinya juga jauh berkurang ototnya yang kaku tegang ini juga jadi lebih relax. Sekarang kita tanya ini Mas Aldi sampai tidur-tidur sudah relax belum ototnya? Relax banget Amanda Bang Coki. Syukurlah. Gue ngerasa di sini pinggang gue tuh anget terus ada getaran yang bikin jadi otot-otot gue relax banget. Biasanya kalau ke posisi begini tuh pinggang gak nyaman. Ini enak banget loh. Ini nyaman ya Aldi ya? Nyaman. Oke bagus. Ototnya sudah selesai diatasi masalahnya. Sudah dibuat relax. Berarti waktunya kita untuk memperbaiki tulang belakangnya khususnya di tulang pinggang. Saya nyalakan traksinya ya. Ini cukup satu sentuhan aja saudara. Ini langsung naik nih? Benar langsung naik. Dan ini bisa disesuaikan sebenarnya dengan kebutuhan kita sampai sejauh mana sih tingginya traksi yang bisa kita dapatkan gitu ya. Kita bisa langsung turunkan Coki dengan satu sentuhan lagi Aldi. Pinggangku ditekan gitu pas turunnya enak banget. Enak banget ya. Kalau tulangnya sudah diatasi peregangan dengan dynamic traction waktunya juga kita untuk menguatkan otot dengan mengaktifkan NMES atau Neuromaskular Electrical Stimulation ya saudara. Ini juga gak ada di alat-alat lain ya. Berasa ini kayak ada elektrik-elektrik itu di pinggangku tuh enak banget. Jadi memang sinyal elektrik ini merangsang sistem syaraf dan juga otot saudara untuk membantu kontraksi otot. Fungsinya untuk mencegah penyusutan otot. Karena semakin tua otot kita itu semakin mengecil. Nah risikonya syaraf terjepit semakin tinggi bahkan bisa syaraf terjepit berulang. Jadi harus dikuatkan ototnya untuk mencegah syaraf terjepit. Berarti nih dalam posisi rileks seperti ini sebenarnya otot pinggang lu tuh lagi dilatih. Sekarang saya mau mengundang Mas Boyke untuk tanya pendapat beliau tentang teknologi ini. Mas Boyke silahkan. Jadi gini ini untuk saudara juga bahwa kita itu ingin menua dengan sehat. Kan biasanya orang-orang tua tuh posturnya kan bongkok. Itu kan karena mereka tidak melatih otot-ototnya. Seringkali ya. Mungkin kurang olahraga juga. Teknologi ini ini bisa membantu setiap hari di rumah. Artinya apa? Kita selalu mengaktifkan otot-otot kita sampai dengan usia tua. Dan teknologi ini kan portable. Betul. Dan kita lihat sendiri ya kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau menurut pendapat saya teknologi ini sekaligus juga bisa membuat kita awet muda sampai dengan usia tua. Jangan anggap remeh sakit pinggang. Karena dari tadi kita udah dengerin ceritanya Mas Ali nih saudara. Beliau ini nahan-nahan. Bahkan kerja pun sambil nahan sakit. Gimana bisa nyaman begitu kalau udah ngomongin sakit pinggang. Jadi atasi masalahnya segera. Segera. Nah kalau boleh tahu Mas Ali sendiri setelah treatment menggunakan dokter Kulumbar Traction Device yang dirasakan apa? Tadi pas aku coba alat ini kan dia ada hangat terus juga ada getarannya. Betul. Sambal lagi ada elektrik berasal banget. Ransal aja. Aku sekarang ngerasa ototku jadi relax pinggangku juga jadi enaknya enteng aja badan gitu. Dan memang nyaman jadinya. Saya bisa simpulkan beliau udah siap beraktivitas sebenarnya. udah dipanaskan udah siap relax ototnya ibaratnya kalau mau melakukan suatu aktivitas yang berlari pun bergerak lebih aktif sudah bisa. Aku kan biasanya kalau nyanyi di panggung kan goyang ke rumah sampai rumah tuh pinggang pegel tadi pas abis nyanyi makanya jangan kebanyakan gaya. Makanya bang Coki simple aja gini kayak orkestra jadi anak gayanya jadi enak jadi relax gitu kan. Jadi bisa gaya lagi ya. Bisa gaya lagi. Tapi berarti bukan cuma mas Aldi doang yang harus cobain. Nah makanya ini enak. Jadi alatnya bisa dibawa kemana-mana. Ayahku kan juga suka ada gangguan sakit pinggang. Bisa aku pakaian juga kegayaan. Ngomonglah sama ayah lah. Ngomonglah sama ayah ke kameran. Ayahku sayang ini insya Allah Aldi terakhir menemuin alat yang enak banget buat pinggang kita dan sekeluarga bisa nyobain. Pokoknya thank you banget dokter Q. Jadi mas Aldi buat bapak-bapak yang seprofesi sama lu disana termasuk mereka yang pekerja rumah tangga apa saranmu untuk mereka? Silahkan. Nah jadi kita harus sayangi tubuh kita. Jadi Aldi ini sering banget ada gangguan pinggang. Ini masya Allah tadi nyobain alat ini itu nyaman banget pinggang yang biasanya tuh aku suka tegang ototnya nanti aku cobain. Jadi buat kalian semuanya sayangi tubuh kalian. Ini buat tua muda dan dibawa kemana aja gampang alatnya user friendly jadi pokoknya thank you banget dokter Q dan ayahku di rumah kita bisa pake bareng nih alat nih karena aku juga ada gangguan pinggang. Kesian dia kan pake panggian cobain ini ya langsung di rumah sama dia. Satu alat buat seluruh satu keluarga. Satu keluarga. Boleh tekan bangga. Saya kasih pantun. Cakep. Ini dia. Ke stasiun beli ayam panggang. Stasiunnya deket dengan polistation. Wah cakep. Kalau ada sakit pinggang jangan lupa lumbar traction. Jadi saudara sekalian kalau anda ini punya keluhan yang sama seperti yang dialami oleh Mas Aldi Tahir waktunya sekarang ya. Saatnya anda untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini dengan menggunakan Dr. Q Lumbar Traction Device untuk menjaga kesehatan tulang pinggang anda. Dr. Q Lumbar Traction Device juga disarankan untuk penderita saraf kejepit orang yang pernah mengalami sakit pinggang karyawan kantor yang sering duduk berjam-jam hmm apakah itu anda saudara? Ibu rumah tangga serta disarankan juga untuk anda yang belum punya keluhan sakit pinggang karena penggunaan yang rutin dapat mencegah dan mengatasi masalah nyeri pinggang anda di masa depan. Pilih yang berkualitas saudara yang bergaransi dan juga berpengalaman dan semua itu hanya ada di Gogo Mall ada promo dan juga kesempatan terbatas Coki jadi tunggu apa lagi ya harus dimiliki sekarang juga dari kisahnya Aldi Tahir kita semua belajar bahwa kalau ada satu masalah pada tubuh dan kita tidak tuntaskan masalahnya maka masalah yang sementara itu hanya hilang sebentar besok muncul lagi ambil keputusan bijaksana hari ini inilah kesempatan anda hubungi nomor telepon yang tersediri di layar cek telepon hidupnya adalah perjuangan gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device untuk mengatasi sakit pinggang Dr. Q memiliki 5 teknologi dalam satu alat Intelligent Dynamic Traction meregangkan tulang belakang secara bertahap sehingga dapat mengembalikan bantalan sendi tulang belakang yang menjepit syaraf Infrared Heating bermanfaat merelaksasi otot sehingga efektif mengurangi rasa nyeri di pinggang Vibration Massage 3.000 getaran per menit dapat melenturkan otot tulang belakang yang mengalami kekakuan dilengkapi 5 medical magnet bermanfaat mengurangi peradangan pada proses penyembuhan nyeri pinggang hadir dengan teknologi Enmes Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat memperkuat otot untuk mencegah nyeri pinggang berulang 5 teknologi dalam satu alat efektif membantu mengatasi sakit pinggang dan syaraf terjepit hubungi call center kami sekarang juga gunakan Dr.Q Lumbar Traction Device ikuti petunjuk pemakaian gunakan Dr.Q Servical Traction Device sekarang juga menggunakan teknologi 4-in-1 Dynamic Traction menggunakan teknologi airbag yang dikombinasikan dengan sistem teleskopik bermanfaat meregangkan tulang leher sehingga tekanan pada bantal berkurang postur leher kembali normal mencegah dan mempercepat pemulihan syaraf terjepit Auto Modulating Technology menggunakan program yang dirancang dengan berbagai tingkatan terapi untuk memberikan kenyamanan dengan hasil yang lebih optimal Adjustable Heating suhu panas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan efektif untuk merelaksasi otot mengurangi nyeri dan melancarkan aliran darah Neuromuscular Electrical Stimulation NMES dengan 12 tingkatan terapi yang dapat menstimulasi otot leher sehingga otot menjadi lebih kuat dalam menopang beban kepala mencegah nyeri leher berulang dan syaraf terjepit empat teknologi dalam satu alat gunakan Dr. Q Servical Traction Device ikuti petunjuk pemakaian sebelum tampil ya TV Off Air saya lakukan beberapa peregangan berasa energinya lebih muncul lebih seger pikiran juga lebih jernih oh itu rahasia kamu bisa tampil di TV nasional berarti ya nah apalagi bagian leher ini ini gak main-main loh kita bawa ini there you go kita kan lagi ngomongin tentang tulang leher kita ya leher sampai dengan kebawah tapi kan kita ngomongin khusus yang di leher sekarang ini betul ini kalau gara-gara kita main ponsel nonton terus-terusan nunduk kemudian akibat dari olahraga secara rutin menimbulkan cedera dan gak tahu cara nanganinya celaka celaka bukan cuma sakit leher ya oh tapi juga kan bisa menimbulkan syaraf terjepit ini saya punya cerita ya cokis syaraf terjepit ada orang yang sudah merasakan syaraf terjepit di area leher cervical 3 itu bahkan menjalar sampai ke tangan dan ini tangannya jadi sulit untuk digerakkan jadi selain sulit nengok sulit juga untuk dipakai tangannya ya saudara inilah waktunya kita ngobrol dengan narasumber kami juga di sebelah sana saya cokis hitohang dan amanda haj disini inilah bincang etalase smart shopping happy life langsung kita kesana ya ada mas atalariksyah dan bang paydon lumbantaruan let's get going deh mas atalariksyah mas pasti pernah sakit leher langsung to the point ya oke pernah mas oh bukan lagi apalagi kalau waktu saat routine-nya saya nge-gym olahraga itu udah pasti dan bangun tidur tuh bisa sering banget salah bantal itu namanya daerah leher tuh sering sering kena dan apalagi lokasi syuting ini kayak hiburan kita cuma dengan handphone duduk di syuting dia bisa begini nonton satu film dua jam lewat kalau peregangan suka dilakuin gak? peregangan leher khususnya? saat kita punya momen yang tepat waktu yang tepat segala macem ya semua harus tepat waktunya cukup kan untuk peregangan tersebut tapi aktivitas terlalu padet juga karena lebih penting tidur kayaknya daripada olahraga karena syuting kan jadi semua terburu-buru nah kadang-kadang apalagi kalau udah salah bantal terburu-buru gitu loh bang paydon yang krek-krek sendiri aja kalau salah bantal makin digini-ginihin makin parah makin buruk akhirnya bertahan? kalau udah sakit gitu ya enggak lah cari balsem gak gak tahan juga paling pasti pakai balsem sempat panggil tukang uro tapi saya juga ngeri saya mau cari yang ahlinya dia kan juga gak mudah gak sembarangan gak standby gak standby juga jadi itu jadi ngurut boleh bilang ya tiga bulan sekali baru bisa sempat diurut ketika lagi sakit leher menyerang gitu ya itu sakitnya tuh seperti apa? oh sakit dong kan kita kayak kalau misalnya salah bantal sebelah kanan ya kan kayak setengahnya setengah paralyzed ya setengah lumpuh aja gak enak apalagi harus syuting kita apa main drama? tiba-tiba dapet scene ada adegan fighting ketemu misalnya preman dan turun dari mobil gebuk-gebukan dag-dag-dag-dag-dag-dag itu udahan syuting dari ujung kepala besok pagi bangun udah sakit semua leher udah gak enak bang Paidon kita udah tau masalahnya rasanya bukan hanya seorang aktor seperti mas Atalariksyah saja yang mengalami hal ini tapi banyak saudara kita di rumah juga mungkin banget kejebak masalah yang sama tegang kaku kram di leher ketika kita punya masalah di leher seringkali kita anggap biasa aja sepele sementara leher ini kan isinya banyak ya ada otot ada tulang ada syaraf pembuluh darah dan kemudian kalau kita diamin nanti makin lama makin parah itu apalagi ketika orang yang dalam posisi gak optimal misalnya dia tidur tadi seperti mas Atalarik bilang dia tidur gitu itu kepala kita mungkin beratnya cuma 5 kilo tapi ketika dia nunduk ya saudara kita lagi nunduk nih ini kepala kita kalau tegak itu beratnya sekitar 5 kilo dia nunduk sedikit ada sudutnya leher kita seperti menyangga mungkin 8 kilo lebih nunduk lagi 12 kilo kalau sampai nunduk sekali itu bisa rasanya seperti 25 kilo dan ini kebayang ini kan tulang leher ini ada 5 ruas ya namanya cervical bones ya kalau terus-terus dibiarkan seperti itu apalagi menjadi satu kebiasaan ini bisa terjadi jepitan syaraf harus ada solusinya ya kalau kita gak mencari solusinya ya tentu masalahnya akan tetap disana Bang Pai Daun ini solusi buat saya ini apa nih kan tadi ya aktivitasnya banyak ke gymnya udah gak beratur kadang saya terlalu cuek juga pemanasannya gak cukup stretchingnya gak cukup terus kalau dari drama kayak action tiba-tiba ada gerakan refleks yang yang leher semua itu sakit gimana yang paling apa ya paling nyaman deh buat yang paling tepat untuk dilakukan paling nyaman paling tepat pertama memang kita kalau bisa dihangatkan ya dihangatkan lehernya nah kalau kita menggunakan seperti balsem gitu itu penghangatannya itu hanya sampai di kulit saja gak bisa masuk ke otot sementara otot lehernya tebal kan bayangin ini ini kan tulang belakang segini lehernya segede-gini coba tulang joki kan gede banget lapisannya banyak ya lapisannya banyak gitu kalau kita cuma pakai obat salep atau obat luar itu hanya di bagian luar aja bagaimana caranya supaya otot itu sampai ke dalam masuk ke dalam yang pertama kemudian leher kita harus dibiasakan untuk melakukan pergangan yang statis yang diem aja statis itu diem ya misalnya seperti ini statis tuh diem aja dan butuh peregangan dinamis peregangan dinamis itu peregangan yang pelan-pelan mulai diregang kemudian kembali ke posisi awal pelan-pelan diregang posisi awal seperti berulang jadi peregangan dinamis peregangannya berulang yang ketiga adalah kita mau tidak mau upayakan untuk menguatkan otot-otot leher kita supaya otot kita lebih kuat dalam menumpu ya karena semakin umur kita semakin banyak kekuatan otot leher kita untuk menahan tegak itu juga memang berkurang semua yang diomongin sama Bang Paidon tadi kita punya solusinya dalam satu alat dan ini adalah sebuah teknologi yuk kita kaita lasse ini dia solusinya Dr.Q cervical traction device jadi buat yang punya masalah leher saraf kejepit atau yang gak kepengen mengalami saraf kejepit karena kalau sudah ngalamin itu repot banget Anda mesti pakai alat ini teknologi ini untuk pencegahan satu alat ini bermanfaat untuk satu keluarga seisi rumah jadi jangan hanya pakai sendiri manfaatnya baik sendiri karena kita bisa saja sehat tapi kalau melihat anggota keluarga kita sakit hati kita ikut sakit jadi tolong pakai satu alat ini untuk satu keluarga semua bisa merasakan manfaatnya benar sekali nah saudara di rumah 4 teknologi yang ada di Dr.Q cervical traction device ini yang pertama ini ada teknologi far infrared heating far infrared heating ini fungsinya untuk merelaksasi otot kita yang kaku dan juga keram ini dihangatkan ya saudara hingga masuk ke jaringan otot terdalam yang kedua teknologi dynamic traction ini peregangan yang dilakukan secara dinamis secara bertahap perlahan-lahan dengan pergerakan push and pull sehingga peregangannya itu jadi maksimal teknologi ketiga ada auto modeling system ini merupakan program yang sangat cerdas sebenarnya yang memadukan teknologi dynamic traction untuk meoptimalkan hasil dari peregangan keempat yang tidak kalah penting teknologi enmes neuromaskular electrical stimulation untuk menguatkan otot kita sehingga otot kita juga jadi lebih kuat dan membantu otot leher kita agar maksimal lagi dalam menopang kepala keren dan saya ambil kalimat yang terakhir tadi sebagai jawaban atas pertanyaan tanda tanya tadi bagaimana caranya menguatkan otot leher ternyata enmes teknologi enmes yang ada di dalam cervical traction device ini betul sekali itulah yang berfungsi untuk membantu menguatkan otot kita nah sekarang kami ingin mengundang mas Arik untuk mencobanya langsung disini kami demonstrasikan alat kesehatan ini kepada beliau dan inilah solusi untuk beliau dan untuk saudara sekarang ini mas Arik akan merasakan nyamannya ototnya direlekskan dengan dokter Q cervical traction kita nyalakan unitnya dulu saudara kita rilekskan dulu ototnya dengan far infrared heating agar mas Arik ini ototnya jauh lebih rileks sudah lebih enak ya ini udah hangat banget enak oke nah saudara sekarang kita nyalakan ya teknologi dynamic traction ini cukup di klik saja sebenarnya ada tiga mode disini ya mode adaptasi mode push and pull lalu mode optimalisasi dynamic tractionnya ini sudah di out tur sedemikian rupa dengan teknologi auto modulating system berdasarkan riset untuk memaksimalkan hasil peregangan karena memang peregangan yang harus dilakukan itu secara bertahap ini hasilnya sudah mulai terasa kita baru kuatkan ototnya kuatkan sekarang ya kita kuatkan dengan teknologi unmatched atau neuromuscular electrical stimulation tinggal di klik saja di tengah-tengah disini ada 12 level jadi sesuaikan dengan tingkat kenyamanan anda saudara seberapa besar levelnya bisa disesuaikan dan ada tiga pilihan mode disini yang bisa anda rasakan sebenarnya melakukan ini kita gak perlu amat sama manda maksudnya mas kan gak mungkin terapi terus harus ada manda di sebelah pegangin remote-nya coba kasih ke mas Arik disini kok nyampe dong dan cara pakaiannya mudah loh ya mas Arik ya tapi untuk saudara di rumah ya kita akan memberikan videonya dan juga buku petunjuk cara penggunaannya jadi anda jelas ya sudah ada tahapannya yang harus dilalui lakukanlah sesuai dengan aturannya ya benar sekarang saya juga ingin dengar apa pendapatnya bang paidon bang ini gimana pendapat abang setelah teknologi ini dipakaikan kepada mas Arik kita tanya mas Arik udah nyobain hampir tertidur dia bukannya lebih rileks dan ini mata pandangan terang sekali pas banget perlu banget kita rileks sekali apa pendapatmu tentang teknologi ini taruh jadi terasa ya terasa ya baik ketika ada teknologi yang memang ada buktinya ada risetnya yang mendukung ada penelitiannya dan terbukti bisa memberi manfaat untuk kesehatan kita ini waktunya untuk kita memulai menggunakan teknologi itu ingat bahwa rasa nyeri itu adalah tanda sesuatu yang tidak beres pada tubuh kita jangan didiamkan kita harus mencari solusinya dan berupaya supaya kita bisa lebih sehat kalau kita meremehkan masalah nyeri apalagi misalnya ada nyeri di leher nanti akan bisa berpotensi menyebabkan munculnya masalah-masalah baru jadi sekarang giliran anda untuk mulai mencoba teknologi yang baru ini kalau mas Arik sendiri setelah menggunakan dokter Q cervical traction device yang dirasakan apa pengalamannya seperti apa enak sekali saya perlu banget seperti ini karena ini pakai NMES nya juga ya elektrikalnya itu sampai ke sini terasa sekali belakang telinga kehangatannya juga mantep karena pelan-pelan kan pelan-pelan bisa diatur terasa sampai ke dalamnya itu sampai sini nih terasa sampai sini hangat semua itu enak banget relax deh pokoknya apakah ini menjadi salah satu rekomendasi terbaikmu untuk saudara-saudara kita yang punya masalah sama seperti mas Arik? wah saudara ini saya senang sekali sudah menemukan solusi untuk masalah nyeri leher saya dengan cervical traction device ini mudah-mudahan solusi saya ini bisa juga menjadi solusi buat saudara semua di rumah baik jadi saudara kalau anda sudah ada keluhan yang sama nih seperti yang dialami oleh mas Arik ya waktunya sekarang juga saat ini juga ya manfaatkanlah kecanggihan teknologi masa kini dengan menggunakan dokter Q cervical traction device untuk apa? untuk menjaga kesehatan tulang leher anda ya dokter Q cervical traction device juga disarankan untuk anda yang saat ini sedang punya masalah dengan saraf kejepit orang yang pernah mengalami sakit leher ini disarankan karyawan kantor apakah itu anda yang berjam-jam pasti di depan komputer dan laptop seperti ini nunduk-nunduk terus lehernya anda adalah ibu rumah tangga orang dengan screen time ponsel yang begitu tinggi lebih dari 6 jam serta disarankan juga alat kesehatan ini adalah untuk anda yang belum punya keluhan apapun termasuk nyeri leher saudara saya rasa anda gak perlu nunggu lebih lama lagi harus ambil keputusan strategis sekarang juga untuk mengatasi masalah nyeri leher sebelum itu nanti berubah menjadi komplikasi yang merepotkan anda seperti saraf kejepit dan juga penyakit lainnya pesan sekarang promo spesial pasti menanti anda ada nomor telepon yang sudah muncul di layar saat ini ini seperti war ticket tapi saudara pasti menang karena hidup adalah perlombaan dan juga perjuangan namun saya ingatkan bahwa produk yang asli berkualitas bermanfaat dan bergaransi hanya ada di GoGo Mall inilah cervical traction device miliki sekarang gunakan Dr.Q Servical Traction Device sekarang juga menggunakan teknologi 4-in-1 Dynamic Traction menggunakan teknologi airbag yang dikombinasikan dengan sistem teleskopik bermanfaat meregangkan tulang leher sehingga tekanan pada bantal berkurang postur leher kembali normal mencegah dan mempercepat pemulihan saraf terjepit Auto Modulating Technology menggunakan program yang dirancang dengan berbagai tingkatan terapi untuk memberikan kenyamanan dengan hasil yang lebih optimal Adjustable Heating suhu panas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan efektif untuk merelaksasi otot mengurangi nyeri dan melancarkan aliran darah Neuromuscular Electrical Stimulation N-Mess dengan 12 tingkatan terapi yang dapat menstimulasi otot leher sehingga otot menjadi lebih kuat dalam menopang beban kepala mencegah nyeri leher berulang dan saraf terjepit 4 teknologi dalam 1 alat gunakan Dr.Q Servical Traction Device ikuti petunjuk pemakaian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.